Halo guys, ketemu lagi sama gue. Kali ini gue akan unboxing laptop dari Asus. Oke, ini laptopnya. Ini kebetulan ada dua versi. Yang pertama itu yang tipe murahnya 8GB tanpa SSD. Kalau yang ini yang 16GB dengan SSD. Kita langsung aja unboxing, oke? Oke. Oke, di dalam kotaknya ada kotak lagi, guys. Nah, ini dia laptopnya. Kita dapat tas dari Asus. Langsung buka aja. Oke, ini dia tasnya dari Asus. Wow. Ini kualitasnya lumayan bagus sih. Ini tempat apa ya? Tempat mouse besar. Ini tempat, tempat lara-lara barangnya. Dan di belakang ini tempat laptopnya. Ya, di belakang ini tempat laptop. Oke, kualitasnya lumayan bagus, keren. Oke. Kita langsung ke intinya dari unboxing ini. Asus Republic of Gamers Strix. Dia sudah... Bisa dibaca di sini nih. Dia prosesornya... VRAM-nya 4GB. DDR4. Kemudian CPU-nya Intel. i7-7700. Kemudian harddisknya 1TB. Dan SSD-nya 128GB. Kemudian RAM-nya itu... 16GB. Kita lihat pertama. Oke. Pertama kita akan lihat ini dia. Mungi baru. Oke. Kita akan ketemu laptop Asus ini. Mungi baru. Cut. Sebelumnya... Uuuup. Kita singkirkan dulu ini. Oke. Kita singkirkan dulu laptopnya. Sebelumnya kita akan buka dulu dari boxnya. Kita dapat laptop saja. Di box ini... Kita dapat chargeran yang segede apa ini? Segede harddisk. Segede harddisk. Gak terlalu berat sih. Cuy lumayan lah ya. Tiga ratus gram kan. Kemudian... Di box kedua... Ada... Ini... Driver... Kartu garansi... Ketansi... Hehehe. Dan... Kitab suci-nya... Di nomor seri. Ini jangan sampai hilang katanya. Terus... Ada driver Asus. Oke. Jangan otak-tik itu. Kemudian di sini... Dapat kabel buat pasangan dari colokan. Oke. Oke. Kita buka langsung. Set... Wuuu... Masih burning. Dibungkus... Daun pisang. Eh bukan. Dibungkus kertas-kertas ini. Wuuu... Mantap. Wah keyboardnya enak banget. Eh... 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 Touchpadnya enak. Ininya... Ternyata plastik. Di dalamnya plastik. 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 Di luarnya ini metal. Brush metal. Dan ada logo Asus. Republic of Gamers. Dan ini katanya menyala. Nanti kita coba test. Wuuu... Bawahnya pun... Kalau kalian lihat ini, dia di-design ya, tapi nggak bisa dikeluarin baterainya, dan dia memori RAM-nya bisa up to 32GB, yoo, dan katanya ASUS ini belum include Windows, jadi cuma pakai OS doang ya, yang software-nya kayak Android gitu. Ini kita lihat first impression yang kita dapet dari laptop ASUS ini, kita colokin dulu, terus power-nya kenapa di sini ya, keyboard-nya udah RGB, Oke, OS-nya sudah Oke, tampilannya itu masih OS, jadi di sini belum ada Windows-nya, kita coba kualitas speaker-nya kali ya, speaker-nya, 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 kita tes suara speaker-nya, Speaker-nya, speaker-nya di sini ternyata ya, Standar suaranya, nggak ada bass-bass-nya sama sekali, ini cempreng, nggak terlalu keras juga, jadi kayaknya kalau misalkan mau speaker yang enak ya pakai headphone, atau pakai, eh, apa namanya, home theater yang bagus aja di rumah. Kita ini dikasih beberapa colokan, di sini ada colokan LAN, ada colokan LAN, HDMI, kemudian USB 3.0, 2 biji di sebelah kanan, kemudian USB Type-C, kemudian ini ada colokan jack buat headphone dan mic, jadi udah digabung, beda, kalau misalkan laptop biasa itu 2 colokan, Kalau ini cuma satu colokan doang, kalau yang satu lagi, ini masih ada DVD room-nya, jadi kalau misalkan kalian mau install-install DVD bajakan masih bisa, terus kemudian ada USB 3.0 di sebelah kiri, satu. Oke, yang keren itu, kalau menurut gue sih layarnya, layarnya itu, ini kalau lihat dari pinggir sini, nggak black gitu, nggak hitam, jadi masih jelas, masih bisa kelihatan. Layarnya ini, keren sih, kita cek games. Hah, gamesnya belum yang berat-berat. Kita pilih siapa lainnya. Kita pilih siapa lainnya. Oh, ini kayak custom racing kali ya. Oke, oke, segitu aja mungkin dari games. Ya, mungkin segitu aja unboxing kali ini dari ROG 553 VD dari Asus ini. Nanti kita lihat performanya. Gue nggak akan bahas performa secara detail kayak gimana, tapi gue akan bahas dari segi content creator kali ya. Buat edit video, buat edit foto, ini bagus atau nggak. Kalau misalkan dari game, itu udah banyak banget reviewnya. Ini udah bagus kalau buat gamenya. Tapi kalau misalkan buat edit, rendering, ini bisa nggak? Nanti kita lihat aja. Kita coba render video kira-kira berapa lama. Nanti spesifikasinya, reviewnya di video, ini kali ya, berikutnya. Dan gue akan install Windows di sini. Mungkin kalian ada yang masih bingung atau gue mau coba share cara install Windows di sini. Makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe untuk dapat notifikasi terbaru dari videoku ini. Oke, see you next time. Bye!